Hai anak merasa dokul-dokul bersuruban dokul berkopiah merasa sakti berkaromai kalau ngalahnya orang pelakonan hahaha tak tantangnya berkorokan Roma masih dianggap dokuler di suatu tadi berkorokan Roma atau tono karo masing asli tantangnya berkorok kekusungan dokul-dokul bersuruban berkopiah saya gak omong kosong meskipun saya merasa dokul-dokul bersuruban dokul berkopiah merasa sakti berkaromai meskipun ngalahnya orang pelakonan hahaha tak tantangnya berkorokan Roma masih dianggap dokuler di suatu tadi berkorokan Roma atau tono karo masing asli tantangnya berkorok kekusungan dokul-dokul bersuruban berkorokan saya gak omong kosong meskipun saya berlangkolan dianggap dokul tak tantang masalah pengobatan tanpa syarat yang merasa-merasa dokul-dokul sok alim sok mengenal agama orang Jawa harus mempertahankan Jawanya senajan agama muslim adep budaya mojokon ilangno Islam itu Dharma keyakinan tidak membeda-bedakan kamu penampilan apa penampilan apa itu tidak membedakan masyarakat yang bersuruban sok berjubah sok ikut tapi penampilanmu tapi tapi hatimu gak dua iman ya percuma apa orang soleh orang iman itu harus ditunjukkan dari penampilan sedangkan wali kiai benar-benar kiai gak mungkin dia menunjukkan ke kiai ataupun ke ulama dan gak ada kiai itu memberi syarat semua karomanes yang asli pengobatan biaya ulama ini asli tanpa syarat cukup diwejang dalil dakwah kotbah itu doanya itu itu sabbanya itu syarat-syaratan makanya kalau kiai ulama pengobatannya dengan dakwah pengasih hati fitutur itu kiai ulama karena itu karoman tanpa kecuali karena karoman gak butuh syarat ucapanmu adalah doa orang jawa karena kiai ulama pengobatnya karena karoman orang jawa yang jawa yang jawa yang jawa yang jawa yang jawa belajar menghormati belajar dari leluhur bukan belajar mencari tempat-tempat keramat yang dinamakan belajar dari leluhur dari pemuksa leluhur yang muksa itu namanya belajar dari leluhur jiwa-jiwa pemuksa dia akan menempati raga raga pilihan bukan raga sembarang raga dan leluhur-leluhur jiwa-jiwa yang muksa lahir kembali melalui raga yang berbeda untuk kamu sempurnakan nah dengan penyempurnaan itu kamu bisa belajar dari leluhur bukan di tempat-tempat keramat sesajen wakar dupa hanya belajar dari para leluhur itu para leluhur sang pemenang bukan leluhur yang mati untuk menguri-nguri budaya budayamu apa budayanya orang Jawa itu apa pelangkon emben baru kesenian orang Jawa itu apa masalah keyakinan karma Islam enggak mandang baju enggak mandang penampilan jangan setiap orang Jawa pakai belantung kamu bilang dokus enggak pun dia pakai dokun dia bisa mengenal jati dirinya daripada dokun berkedok agama penampilan sok agama tapi kelakuan enggak seperti penampilan pantang Jawa sejati mencari sarap dia lebih mencari jati dirinya seandainya kamu melakukan sehari-hari lima waktu enggak bakalan kamu bisa busuk apalagi mengenal karena nafsu masih terlalu besar adat ijaya Jawa lebih mulia banggalah kamu jadi orang Jawa karena hanya Jawa yang bisa menemukan guru sejatinya hidup jangan memakai kemunafikan enggak usah pakai bungkus di api-api ini tapi hatinya bosok penampilan bisa ditipu tapi hati enggak bisa kamu tipu dengan penampilan yang bisa memberi ketenangan jiwa dan hati manusia hanya Allah monggo monggo tukun-tukun bersuban tukun berkopya yang merasa berkaroma monggo binarak meribu yang merasa punya karoma monggo monggo yang merasa sudah mengenal monggo kalau di jajah ini maka di jajah ini siapiro kemampuannya ke hati ini ke rohanian ini siapiro itu kita menanggap tidak ketauhid ini siapiro jajah kamu tidak punya merasa karoma saya mengerti enggak usah melihat penampilan ngomongan pindah brush opomongan nyata kasih nyata gausah sok dalil sok mengenal orang kalau sudah mencapai tingkat marifat enggak ada yang disaksikan nggak ada yang dilihat kecuali mengdirimu sama Allah wesh kumarifat baru kamu bisa melihat apa yang ada di dalam sahabatmu enggak usah merasa sok kenal Allah kamu hanya mengenal nama ibadahmu pun hanya ibadah dohir bukan kerohanian sholat masih dengar masih ngelenceng nggak bisa kusut enggak usah menjelek menjelekkan orang Jawa ya orang Jawa lebih tahu Tauhid cariwong Arab Tafakur ya hanya dengan Tafakur bisa mengenal Allah ya ikut hanya dengan duduk bertafakur kamu bisa mengenal Allah kalau dengan syariatmu lima waktu sampai mati pun kamu nggak bisa kusut karena orang kusut nggak bisa tapi pakai gerak Jawa belum mengenal Islam sudah tahu Tuhannya kita mengenal jati dirinya jangan remehkan orang Jawa Jawa lah di Jawa ini ada Jawa yang aku ngeliat Jawa nggak bilangkan di Lono Dukun memang itu orang di negara-negara Arab kalau lu udah menang Jawa ini ya Jawa ibu-ibu ini bawa-bawa aku suami orang Jawa itu orang Arab yang mana orang Jawa orang Jawa lahir orang Jawa orang Jawa orang Jawa orang Jawa saya pikir orang Jawa nggak ngerti agama orang Jawa jalur dunia selama punya akhirnya tapi kalau nafsu gua belum mengalahkan orang Jawa orang Jawa nemu mepengdun dan aku seng mengenal Allah Terima kasih.